Pemerintah memutuskan tetap melaksanakan pilkada seretak 2020 pada Desember mendatang. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK memahami keputusan tersebut. Kalau pemerintah DPR atau KPU sudah diputuskan tentu karena sudah mempunyai alasan yang meyakinkan, kata JK selasa 22 September 2020. JK yang juga Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI memberi wanti-wanti soal ancaman COVID-19. Dia juga mengingatkan soal tantangan lain yang mungkin berpotensi mengganggu jalannya pilkada seretak. Namun, perlu diketahui bulan Desember 2020, para epidemiolog memperkirakan puncak pandemi dan puncak musim hujan. Jadi, partisipasi pemilih akan rendah dengan resiko dan biaya besar, ujar politikus senior Golkar ini. Bilkada Desember masalahnya, selain pandemi, saat itu juga puncaknya musim hujan. Orang bakal takut ke TPS karena menghindari penularan dan karena hujan. Dampaknya kepartisipasi pemilih yang mungkin jeblok, imbuh dia. Sebelumnya, JK menghimbau agar KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan masa di tengah pandemi corona. Aturan itu diperuntukkan untuk membatasi pengumpulan masa. Namun, JK mengusulkan pilkada serentak pada Desember mendatang ditunda demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dia menyebut alasan penundaan itu bisa menekan penyebaran pandemi di tengah masyarakat, JK mengusulkan agar pilkada ditunda hingga vaksin ditemukan.